Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tolaras, salam tolabi, salam cerdor dari CVS Odor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVS Odor Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku Fanny di channel CVS Odor Di video kali ini, kita akan ngekabar dulu ya Gimana ngekabar kalian? Yang udah subscribe, yang udah like, maupun yang udah komen Semoga kabar kalian baik Dipanjangkan umurnya Dipanjangkan umurnya Diperluas rezekinya Dipermudah semua urusannya Pokoknya doa terbaik untuk kalian Biar kalian juga bisa cari nafkah dengan baik Biar bisa menafkai keluarga, ibu, bapak Dan bisa meminang senapan angin impian kalian Oke, di video kali ini aku mau mengulas Atau mereview Lebih tepatnya aku mau meracuni kalian Biar beli senapan angin yang ada di depan aku ini Ini ada senapan angin predator sultan Buat kalian yang ngaku sultan Sultan, sultan, sultan Tapi gak punya senapan angin predator sultan ini Lihat video ini sampai habis Karena kita juga punya promo menarik dan kita juga punya bonus tambahan buat kalian yang mau beli senapan angin predator sultan ini Jadi buat kalian yang pengen atau gak tahu tentang promonya harus nonton video ini sampai habis Dan yang paling penting itu jangan lupa di subscribe Oke, kita lanjut untuk mengulas senapan anginnya dulu ya Kita ulas secara singkat tapi padat Singkat padat jelas Pokoknya seperti itulah Kita ulas dari bagian apa ya Bagian popornya dulu aja ya Untuk popornya ini popornya itu 2 in 2 in ya bener mungkin 2 in Ini bisa dimajumunturkan Tuh Bisa dimajumunturkan Tuh bisa disesuaikan dengan keinginan kalian Dan ini juga bisa dilipat Tuh bisa dilipat Bisa dilipat Kalau kalian mau lebih simple Mau dibawa ke kunung Biar bentuknya lebih minimalis Itu bisa dilipat Biar gak Gak kesusahan bawanya Gitu Jadi bisa disesuaikan dengan mood dan keinginan kalian Dan di belakang popor Seperti biasa ini ada sandaran baunya Jadi kalau kalian mau pilih senapan angin ya Contoh kalian mau beli senapan angin ini Kalian itu harus pelajari dulu Untuk senapanya spek-speknya seperti apa Ada sandaran baunya apa enggak Karena kalau ada sandaran baunya itu pasti lebih nyaman Karena kenyamanan saat berburuh Itu nomor 1 Nomor 1 Jadi harus diutamakan Seperti itu Dan untuk hand gripnya Ini lanjut ke bagian speknya ya Untuk hand gripnya Ini menggunakan hand grip ori Yang pastinya juga lebih ampuk Dan lebih nyaman saat dipegang Ini juga ada variasinya Di bagian pegangannya Jadi kalian itu gak perlu kuatir Kalau kalian pegang senapan angin terlalu lama Dan tangan kalian keringetan Itu kalian gak usah kuatir Karena pastinya juga gak akan dicin Kalau pakai hand grip yang seperti ini Karena ini hand gripnya Hand grip ori gitu Dan untuk triggernya Ini langsung sat-sat-sat-sat aja ya Jelasinnya Pasti kalian juga udah paham Mouse packnya Jadi kita jelasin Secara sat-sat-sat-sat aja gitu Dan untuk triggernya Ini kok sulit ya Untuk triggernya Ini menggunakan trigger match Dan di triggernya Ini juga ada safety triggernya Di bagian atas ini Yang warna emas Ini namanya safety trigger Pengalaman picu Jadi kalau senapan yang gak digunain Aku saranin itu di safety aja Biar senapan juga gak dimainin Sama anak-anak Ataupun dimainin Sama orang-orang jair Jadi gak akan bahaya gitu Jadi pilih yang di safety aja Atau pilih senapan angin Yang ada safetynya Biar lebih aman gitu Dan untuk chambernya Ini langsung ke bagian chambernya Untuk chambernya Ini menggunakan chamber Ini kok basah ya Untuk chambernya Ini menggunakan chamber Monolet Durel seri 7 Ini udah pake durel Jadi kalian gak usah khawatir Karatan ini udah pake durel Pake durel Ini udah pake durel Jadi lebih apa ya Lebih berkualitas Pokoknya bahan-bahan Kalau di CVS order Itu bahannya terpilih Jadi gak kaleng-kaleng gitu Pokoknya udah mantap banget Kalau kalian beli di CVS Order Udah terpercaya Hemet Berkualitas Bergaransi pula Oke lanjut ke senapannya ya Untuk tarikannya Senapan angin predator Sultan ini Udah pake tarikan seat lever Udah pake tarikan seat lever Dan tariknya juga gampang banget Enteng banget Jadi Kalau pake tarikan seat lever Itu lebih apa ya Lebih ringan Dan gak 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 keluarin tenaga banyak lah ya Karena sangking ringannya Bucur juga bisa Nariknya Tuh Ringel banget Aku aja bisa Masa kalian gak bisa sih Gitu Dan untuk cancel kokangnya Ini juga ada cancel kokangnya Di bagian kiri senapan anginnya Di bagian kiri senapan anginnya Ini ada cancel kokangnya Gunanya buat apa sih kak Cancel kokang itu Gunanya Ya seperti namanya Cancel Jadi gunanya untuk Mengesel tembakan Atau Mengesel Pelurunya Biar gak Jadi nembak Pokoknya seperti itu Pokoknya buat ngesel aja gitu ya Dan untuk pengisian misnya Ini bagian sini Untuk pengisian misnya ini Bisa single suit juga Bisa magazine Jadi bisa disuaikan Kalau kalian lebih suka magazine Ya bisa pake magazine Bisa pake single suit juga Jadi bisa sesuai dengan keinginan kalian Dan kalian yang suka pake magazine Kalian juga gak perlu khawatir Karena kita juga akan borisin magazine Ya udah disetar dari sini Jadi kalian gak perlu khawatir Buat beli di toko lain Toko lain Tinggal beli disini Kalian udah dapet bonusnya Segitu banyaknya Ada bonus Banyak banget Salah satunya itu Ada magazine Yang udah disetel dari sini Jadi tinggal digunain aja Datang Langsung digunain Buat berburu Gitu Dan untuk Di atas chamber Ini di atas chambernya ini Ada rail mounting Atau dudukan telek Ini bisa dipasang telek Seperti Basnel Thompson Markle Ataupun sebagainya Juga bisa Karena disini juga ada Menyediakan beberapa telek Kalau kalian mau beli senapan angin Terus telek juga bisa Nanti bisa dikonferir ke nomor admin Dan kalian mau telek apa Nanti kita fotoin Dan kalian bisa pilih-pilih Sesuai dengan keinginan Dan budget kalian Gitu Dan untuk Apa ya Tadi Setelan powernya belum ya Kalian belum lah Bersau tentang ini Untuk setelan powernya ini Agak beda dari senapan angin yang lainnya ya Karena setelan powernya ini Ada di dalam sini Jadi kalau kalian mau Menyetel powernya Kalian itu harus Ini Patahin popornya dulu Biar setelan powernya itu kelihatan Karena setelan powernya ini Ada di bagian dalam Jadi kalau kalian Mau buat berburu Buruan besar Ini aku kasih tau Pasti juga kalian udah tau Tapi karena aku Jadi aku kasih tau lagi Biar kalian juga gak lupa Kalau kalian mau berburu-buruan besar Bisa diputar ke kanan Tapi kalau kalian mau berburu-buruan kecil Bisa diputar ke arah sebaliknya Gitu Jadi caranya Tinggal diputar-puter aja Menggunakan Apa ya Ini menggunakan kunci ya Karena ini ada di bagian dalam Gitu Oke Kita lanjut ke bagian apanya dulu ya Tabungnya dulu aja ya Untuk tabungnya ini Menggunakan tabung Venom 500 cc Dan di tabungnya ini Ada namanya juga ini Sultan Ini juga harus pakai peluru Hercules Ini ada tulisannya Jadi kalau kalian beli senapan angin Itu kalian juga harus Sesuaikan dengan peluru yang cocok Jadi gak boleh digontak ganti Kalau pakai Hercules Ya pakai Hercules selus Gak boleh ganti ke yang lainnya Jadi harus Seperti itu Biar senapanya juga gak Gampang rusak Ini salah satu Itu salah satu Cara buat Apa ya Menjaga atau merawat senapan angin kalian Gitu Lalu lanjut ke tabungnya ya Untuk tabungnya tadi Tabung Venom 500 cc Kapasitas anginnya Itu maksimal di 3000 PSI Tapi bisa diamani di 2700 Sampai 2800 PSI aja Gak boleh dilebihkan Juga gak boleh dienolkan Biar senapan juga lebih awet Itu salah satunya juga Harus jaga Jaga apa ya Salah satu cara untuk merawat Senapan angin ya juga Gak boleh sampai Melebih batas maksimalnya Gitu Batas maksimal Dari kapasitas angin Senapan anginnya Dan untuk pengisian anginnya Ini ada di sebelah sini Untuk pengisian anginnya Ini menggunakan Mini Cooper Jadi tinggal dipasangkan Selang pompa Dan langsung bisa digunakan Jadi kalian bisa Langsung pasangkan Selang pompa Tapi kalau kalian gak punya pompa Beli disini aja Kita udah setiain pompa Ada pompa besar Juga ada pompa kecil Jadi bisa disesuaikan dengan budget Dan juga keinginan kalian Jadi Kalian bisa pilih-pilih ya Bisa besar Bisa kecil Bisa Gak ada yang tengah Adanya yang kecil juga besar Adanya yang harga Harga apa ya Kalau yang kecil itu Harganya sekitar 500an Kalau gak salah Yang kalau yang besar itu 800an Kalau gak salah ya Kalau gak salah Gitu Dan untuk manometernya Disini Ini ada manometernya Bagian sini Jadi ini senapanya Udah dilengkapi dengan manometernya Jadi kalau kalian mau lihat Tekanan angin di dalam tabung Senapan angin kalian Kalian tinggal Lihat lewat manometernya aja Gak boleh Gak 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 usah ribet-ribet Karena ini udah dipakaiin manometernya Ini senapanya udah Mengikuti zaman ya Jadi didesain So Gampang Dan so Apa ya So Sesuai dengan keinginan kalian Gitu lah ya Karena ini senapanya Udah senapan Dan didesain Juga mengikuti Zaman Jadi ini senapanya Termasuk senapan terbaru juga sih ya Menurut aku Ini senapanya juga Bagus banget Karena speknya juga Wow banget Ini juga lihat Ini tuh Pembuatannya Pembuatan senapan anginnya Ini tuh udah full CNC Full CNC Dan harganya juga Terbilang Standar Ini cocok banget Buat para sultan Tapi harganya masih standar Dan ini juga udah full CNC Biasanya Kalau di luaran itu Kalau udah full CNC itu Pasti mahalnya Minta ampun Tapi kalau disini Kita kasih Sesuai dengan Kemampuan kalian Atau Disesuaikan dengan Budget kalian Yang para menengah Ke atas Gitu Dan untuk Di larasnya Untuk larasnya Ini menggunakan Larasnya Juga laras tepiri Ini larasnya Laras polimek Laras terbaik Laras polimek Dengan OD 14 Atau 12 Dan ini juga sudah Dilengkapi dengan Serombong Dengan OD 19 Dan di ujung laras Langsung ya Di ujung laras ini Ada Seperti Enggak seperti sih Ini namanya Tutup laras Penutup laras Penutup larasnya ini Gunanya buat variasi aja Kalau gak dikasih penutup larasnya Itu lucu Kayak gini Jadi dikasih penutup laras Tapi Ini juga ada gunanya sih Kalau menurut aku ya Kalau aku artikan Ini sebagai pengganti peredam Karena Kalau kalian lebih suka Pakai peredam Bisa diganti peredam Karena di dalam penutup larasnya ini Terdapat Drak masang peredam Tapi kalau kalian gak suka Pakai peredam Ya bisa pakai penutup laras aja Gitu Jadi biar lebih Cantik juga Dikasih penutup laras Variasi aja Gitu Dan di selan-selan Laras dengan tabung Ini juga ada Satu cincin laras ya Ini di sebelah sini Ada satu cincin laras Gunanya buat apa sih kak? Gunanya Kamu nanya Ini gunanya itu Buat pengikat Antara laras dengan tabung Jadi kalau kalian menembak Laras kalian itu Gak akan geter Dan kalian juga Akan tepat sasaran Walaupun buruan kalian Jauh seribu kilometer Itu kalian juga Pasti akan tepat sasaran Karena udah pakai cicin laras Dan larasnya kalian Laras kalian itu gak akan geter Dan kalau kalian mau lebih tepat Itu pakai tele Gitu Kalau kalian mau beli full set disini Juga bisa Harganya murah banget Dan untuk harganya Gak harga full saja Ini harga Senapan anginnya doang ya Untuk harganya itu Cuma di 5 jutaan Lebih tepatnya Itu di 5 juta 500 Dan itu juga udah Plus bonus Bonus kelengkapan Ada tas Peredam Magazin Gantungan puru-puru tes Tali sandang Juga ada STKS Ada 7 bonus kelengkapan Dan khusus Khusus untuk senapan angin Predator Sultan ini Untuk predator Sultan ini Kita kasih gratis ongkir Gratis ongkir untuk seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan Papua Tapi khusus senapan angin Predator Sultan ini aja Dan Masih ada dan lagi Kita kasih bonus Kita kasih bonus lagi ya Nih Kita kasih bonus pompa Pompa kecil Ini pompa yang kecil Tapi ini khusus senapan angin Predator Sultan ini aja Ini ada pompanya Jadi kalian udah gak perlu Ribet-ribet buat beli Atau number budget Karena ini Harga 5 juta 500 Udah plus bonus kelengkapan 7 tadi yang aku sebutin Udah dapet bonus Tambahan lagi Ada pompa kecil Dan udah dapet Gratis ongkir Jadi buruan di order sekarang Dan jangan sampai Kehabisan promonya Karena ini juga Udah eksklusif ya Khusus Eksklusif Pokoknya ini khusus Untuk senapan angin Predator Sultan ini aja Jadi buruan di order Sekarang juga Oke Dan untuk cara ordernya Juga gampang banget Kalian tinggal hubungi Nomor yang ada di bawah Dan untuk cara pembayaran Kita punya 2 sistem pembayaran Yang pertama ada transport Dan yang kedua ada COD Maaf ini suaranya Agak-agak Karena ini lagi hujan Lagi hujan Diris banget di luar Karena suaranya Jadi agak gimana gitu ya Lanjut aja ya Untuk cara ordernya Tadi tinggal hubungi nomor yang ada di bawah Dan untuk cara pembayaran Kita punya 2 sistem pembayaran Yang pertama ada transport Dan yang kedua ada COD Untuk syarat yang transport Kalian gak syasir Kalian cuma tinggal kirim Ke nomor rekening yang ada di bawah Uang kalian Atau bisa dicek di link deskripsi Dan untuk cara COD Kalian cukup kirim foto KTP Dan alam sesuai dengan KTP Kalau kalian tidak mengirimnya Kalian bisa DP seikhlasnya aja DPnya seikhlasnya Kita gak minimal Atau kita gak kasih patokan Kita kasih Kalian cukup kasih DP seikhlasnya aja Gitu Pokoknya buruan di order sekarang Karena ini juga Promonya Promonya Di terbatas juga Tadi dapet pompa Juga dapet 200 angkir Untuk senapan angin Predator Sultan ini aja Jadi buruan di order sekarang Dan dapatkan Senapannya Oke sekian video kali ini Bila kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dasaran Kalian bisa tulis di kolom komentar Kalau kalian mau tes akurasi Dari senapan angin ini Kalian juga bisa cek di Channel tes akurasi CPI order ya Biar kalian juga liat tes akurasi Jadi senapan angin yang aku review Atau yang lain review Jadi kalian gak usah tanya-tanya Mau tes akurasi Kalau kalian mau juga bisa Nanti kita buatin Tapi kalau kalian mau Maunya gak ribut Kalian bisa cek di Channel tes akurasi CVS order Oke aku Fandi dari CVS order Pamit untuk diri Dan sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Salam satu lebih Salam jedol dari CVS order Ingat senapan angin Ingat CVS order selamat menikmati